Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabat salvin channel Kita berada di Masjid Megah Al-Jabbar Kota Bandung Saat ini baru selesai tadi melaksanakan Solat maghrib Berjemaah di Masjid yang Sangat indah ini Oke kita akan mereview Sekaligus Mewawancarai Salah seorang imam Yang kebetulan tadi mengimami kita Solat berjemaah di masjid ini Salvin channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita baru saja melaksanakan solat maghrib Di Masjid Al-Jabbar Bandung Alhamdulillah tadi Kita diimami oleh Sheikh Hari Al-Mutawalli Kita minta Wejangnya sedikit Dan tentang Al-Jabbar ini Masjid Al-Jabbar ini Itu nanti di Share di grup Maupun di Youtube Silahkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan saya Ari Muta Walli Asal dari Bekasi Bekasi Kemudian Dapat istri orang Cilini Sekarang Sekarang jadi Memisili orang Bandung Alhamdulillah Diamanatkan Menjadi petugas imam Di Masjid Raya Al-Jabbar Untuk Masjid Al-Jabbar Alhamdulillah Sampai sekarang Masih banyak jamaah yang Datang ke sini Bukan hanya dari Dalam negeri Masya Allah Dari luar negeri pun Saya terutama Ketika Bertugas Banyak sekali Menemukan Saudara-saudara kita Dari luar negeri Asya Allah Dari Al-Jazair Dari Nigeria Dari Turki Dari Mesir Asya Allah Kemudian Untuk Sedikit Pengetahuan tentang Masjid Raya Al-Jabbar Masjid Raya Al-Jabbar ini Diresmikan pada Tahun 2020 Tepatnya bulan Desember Dan ini Masjid ini Sebenarnya Dirancang sama Pak Ridwan Kamil Ketika beliau Menjabat Wali Kota Yang waktu itu Gubernurnya masih Bapak Ahmad Haryawan Bapak Ahmad Haryawan Punya gagasan Ingin membuat Masjid Raya Jawa Barat Karena Masjid Raya Jawa Masjid Raya Jawa Barat Masjid Raya Jawa Barat Masjid Raya Jawa Barat Alhamdulillah Beliau naik Jadi Bapak Gubernur 2017 Perencanaan Peletakan Batu Pertama Peresmian Itu 2022 Alhamdulillah Alhamdulillah Masjid Raya Jawa Barat 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 Hektar 30 Hektar Dan 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 Waktu itu Ketika Viral Masjid ini Itu menghabiskan Dana Sekitar 4 Trillion 4 Trillion Trillion Syukuran Ya Sama-sama Ma'adhan Di Jambi Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Di Musawakah Pertama Bersetaki Bersetaki Saya Majlis Al-Huramah Indonesia Jambi Insya Allah Kepada Saya Nah Saya 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 diwan hakim beserta beserta pulau soffir tilawah tulawah diwasa antara siapa? Arimutawwani Mojit di Youtube untuk? insyaallah itu dari mana? asli dari Bekasi ya ini insyaallah nanti datang ke Jambi Insyaallah doanya berarti kita bisa kembali lagi doanya berarti kita lihat doanya doanya biar istiqamah disini itu doa kami kan dulu amin Bismillahirrahmanirrahim amin 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 sahibi mahmud aslubi bukasi aslubi bukasi aslubi bukasi mahmud profesor doktor mahmud saya saya di jamaah doktor magister ya magister ya masya Allah ya awalan di bandung oke itu tadi alhamdulillah kita dapat menemukan salah seorang imam di masjid aljabar kota bandung ini yang tadi kebetulan mengimamin kita sholat maghrib berjamaah dan jamaahnya alhamdulillah ramai sekali dari berbagai daerah bahkan beliau tadi menjelaskan bahwa bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari manca negara pun ikut serta sholat berjamaah di masjid kebanggaan Jawa Barat khususnya dan tentunya Indonesia oke oke mudah-mudahan marakkah berkah atas kunjungan kita disini dan alhamdulillah tadi juga ikut serta salvin channel mengikuti sholat maghrib berjamaah bersama pengurus majus ulama Indonesia kota Jambi yang sedang melaksanakan studi banding atau studi tiru dan juga wisata religi yang berlangsung selama satu pekan demikian barangkali untuk ikutan kita di dalam masjid aljabbar kota bandung yang sangat megah ini desainernya adalah Bapak Haji Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bapak